Sembilan dalang cilik semarakkan rangkaian bersih desa Weringin Rejo kecamatan Gambiran pada Sabtu kemarin. Dan uniknya sejumlah lakon yang dipertunjukkan dari masing-masing dalang cilik itu berbeda-beda. Pangglaran wayang kulit yang digebiar sehari semalam sumpuk dengan menampilkan sembilan dalang cilik dari Sanggar Sasonobudoyo dibawa asuhan Kidalang Edi Siswanto Mudo Carito dari kecamatan Ambulu Cembert sengaja tampil untuk menyemarakkan kegiatan tradisi bersih desa Weringin Rejo kecamatan Gambiran Banyuwangi pada Sabtu kemarin. Dua di antara dari sembilan dalang cilik yang ditampilkan kali ini yaitu Satrio Siswahyu Wicaksono dan Iwang Brawijoyo tak lain merupakan putra Kidalang Edi Siswanto sendiri. Pemintasan dari sembilan dalang cilik yang masih duduk di bangku SD ini masing-masing membawakan sebuah lakon yang berbeda. Bahkan para dalang cilik setiap kali mintas selalu diikut sertakan agar mereka mampu menguasai materi dan beradaptasi di tengah-tengah masyarakat atau penggemarnya untuk memberikan sebuah tontonan sebagai bentuk munculnya tunas baru atau regenerasi dalam dunia seni pedalangan guna menguri-uri dan melestarikan budaya lokal. Muadim Gamiri selaku kepala desa Weringin Rejo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pemerintah desa Weringin Rejo ketika memberingati bersih desa tidak lepas untuk menampilkan panggeleran wayang kulit lantaran kesenian seperti ini merupakan peninggalan para lelihur yang wajib dijaga. Selain itu panggeleran wayang kulit tidak hanya sebatas tontonan saja melainkan juga bisa menjadi sebuah tuntunan dalam berpilih laku kehidupan setiap harinya karena hikmah yang terkandung dalam cerita tersebut banyak ketua dan filsafat yang bisa ditiru dan diterapkan sebagai manusia yang berperibadian sedangkan bersih desa yang selalu digelar dalam setiap tahun ini tujuannya agar bersih dari segala hal yang bersifat negatif sehingga tercipta pemerintah desa yang aman, makmur, dan sejahtera. Terima kasih telah menonton Sementara itu Ki Dalang Edi Siswanto atau yang dijuluki Sabet Alap-Alap karena ketangkasannya dan keahliannya dalam memainkan wayang pada kesempatan itu menyampaikan pihaknya merasa bangga ketika tampil di desa Meringin Rejo karena kepala desanya sangat menjunjung tinggi tetah kerama karena kesenian wayang tersebut penuh dengan nasihat dan pitutur yang baik juga mengajarkan hidup rukun dan damai. Tujuannya satu, memperkenalkan kepada masyarakat supaya mayang dan budaya kita tetap eksis, tetap adilum, tetap disukai karena wayang itu mengandung filosofi. Wayang juga membentuk moral. Ya, dalamnya juga untuk kita menuntut akrama yang menonton juga ketika bapak. Makan, saya ingin soalnya ini sangat menjunjung tantang akrama karena wayang itu penuh dengan nasihat penuh dengan tinggung-tinggung terbaik bagaimana tentang kerugunan, keamanan, dan kekeramaan. Keberagahan saya tiap tahun sampai tadi sini. Untuk usur kedamaian sendiri sejauh mana terkait kapal gelaran wayang, usur kedamaian. Untuk kedamaian, enggak ada wayang istilahnya itu bentrok, enggak ada. Wayang itu selalu dilihat dari orang-orang yang suka tentang ketentrama. Yang jelas masyarakat itu saya sangat berharap untuk tetap melestarikan tinggalan dari nenek semoyang kita. Wayang itu bukan tonton hanya orang bodoh tapi wayang itu tonton hanya orang pandai. Tidak hanya pandai ya? Oh iya, tapi itu ilmu sek tanpa bayang. Bahkan kebanggaan sebagai dalang cilik pun terucap oleh satriosis Wahyu Wicaksono untuk memwujudkan dan melestarikan budaya dan seni wayang kulit. Dengan harapan agar pemerintah antusias dan sangat peduli khususnya dengan seni dan budaya Jawa. Mas, mengapa Anda minat dengan sebagai dalang dalam pakeliran mayang kulit? Karena saya ingin menjadi dalang dalam mestarikan budaya dari luar kita. Oh gitu ya. Dan semoga pemerintah antusias terhadap budaya kita. Bangga ya jadi dalang kecil ya? Mulai kelas berapa mengikuti dalang ini? Mulai kelas 4. 4 ya? SD ya? Sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini? Sering. Oke, terima kasih.